Halo-halo Doers, bertemu lagi dengan Oma Mami. Cuaca di bulan Desember ini tidak bisa begitu tepat diprediksi. Kadang panas terik sekali dan kadang pula hujan lebat. Tentu saja bagi kalian yang sering berpergian atau keluar rumah, memerlukan pakaian pelindung tubuh. Baik untuk melindungi tubuh dari teriknya matahari, atau juga menghangatkan tubuh dari cuaca atau suhu dingin. Bisa mantel hangat, sweater, sweatshirt, ataupun jaket. Nah, kali ini Mami mau memberikan beberapa tips untuk mengganti resleting pada jaket yang rusak. Kalau hanya kepala resletingnya saja yang lepas, itu bisa diganti dengan kepala seleting yang lain dengan ukuran gerigi yang sama. Tetapi, jika gerigi pada seletingnya pada patah, ya terpaksa harus diganti dengan seleting yang baru. Pastikan seleting penggantinya berukuran sama panjangnya dengan seleting yang rusaknya. Pertama-tama, kita buka dulu jahitan seleting yang rusak yang menempel pada jaketnya dengan alat dedel. Kita dedel dengan hati-hati jahitan pada seletingnya itu jangan sampai terkena pada kain jaketnya. Kalau sudah mahir, bisa saja supaya lebih cepat membuka jahitannya itu dengan memakai silet. Setelah semua bagian seleting yang rusaknya kita buka, kita bersihkan dulu ya sisa-sisa jahitannya. Setelah itu baru kita bisa pasang seleting baru pada jaketnya. Cek dulu bagian seletingnya mana yang sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Biasanya, Mami memakai untuk yang ada bagian kepala seletingnya itu di sebelah kiri jaket. Lalu kita tahan dengan jarum pentul supaya memudahkan untuk proses penjahitan. Setelah semua diberi jarum pentul, Cek dulu untuk bagian jaket sebelah kiri dan sebelah kanannya apakah panjangnya sama atau rata bagian bawah dan bagian atasnya, supaya kelihatannya bagus dan tidak terlihat miring atau jingjat. Untuk bagian atas jaketnya, karena pada jaket ini ada kancing jepret, maka seletingnya kita gunting saja sedikit. Jangan lupa untuk membakarnya dengan api supaya tidak memberudul. Setelah itu kita cek lagi. Setelah sama panjangnya, untuk para penjahit yang sudah mahir bisa langsung dijahit. Tetapi bagi para penjahit pemula, Mami sarankan lebih baik untuk dijelujur terlebih dahulu supaya kainnya tidak molor. Gunakan sepatu sebelah atau sepatu untuk seleting menjahitnya. Setelah kedua sisi jaketnya dijahit, lalu kita buka jelujurnya. Lanjutkan dengan menjahit bagian-bagian jaket yang kita tadi buka jahitannya, lalu kita jahit kembali supaya rapi. Beres sudah mengganti seleting yang rusak dengan seleting baru pada jaket. Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.